dan tim peneliti DLPT PLN Buslitbang kemudian Bapak Direktur DRPM Pak Agus Muhammad Hatta PSD Bapak Direktur DKPU ITS Bapak Trijoko PSD kemudian Pak Adekan Dr. Trikapitana kemudian juga Kepala Departemen Teknik Lautan Bapak Hirman Pratikno PSD serta Bapak Ibu sekalian yang pagi ini hadir di acara penandatanganan bekerjasama antara PT PLN Persero dan ITS dalam bidang penelitian dan pengembangan energi kelautan Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pagi hari ini masih memberi kita nikmat kesempatan, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di acara penandatangan PKS ini ya, meskipun secara virtual namun kita bisa dipertemukan disini Alhamdulillah semoga apa yang akan kita lakukan nanti memberi manfaat bagi kita semua salam sehat buat semuanya di era pandemi ini semoga Bapak Ibu semuanya selalu diparingi sehat selalu menjaga kesehatan sehingga kita bisa terlepas dari pandemi jadi pada pagi hari ini Alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk kembali bekerjasama saya rasa kerjasama antara PT PLN Pesero dan ITS itu sudah banyak sekali dan mungkin sudah sulit untuk disebutkan satu persatu namun ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kembali kita menjalin kerjasama khususnya dalam penelitian dan pengembangan energi kelautan secara umum memang kerjasama ini tentunya adalah untuk membangun sinergi dan kemitraan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mengenai energi kelautan kebetulan kami di ITS memiliki fakultas teknologi kelautan dimana di dalamnya juga banyak dosen-dosen peneliti yang terkecimpung dalam energi kelautan ini dimana sekarang kita tentu tahu bahwa pengembangan energi itu sekarang mulai mengarah ke renobil energi dimana salah satunya energi kelautan itu yang mungkin belum banyak kita manfaatkan sehingga semoga dari pekerjasama yang dilakukan ini bisa muncul-muncul alternatif energi bagi negeri ini sehingga ketergantungan kita terhadap fosil semakin menurun nah kerjasama ini tentunya mempunyai ruang lingkupi yang cukup besar diantaranya nantinya tentunya ada pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan penelitian dan pengembangan jadi dari WTPLN itu adalah lipang penelitian dan pengembangan dari kami juga banyak bapak-bapak dosen tentunya juga selalu aktif dalam penelitian dan pengembangan sehingga ini menjadi kerjasama semoga menjadi mutua oleh benefit bagi keterangan